Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kali ini saya akan membahas tentang sulaman aplikasi Perlu diketahui bersama bahwa sulaman aplikasi merupakan sulaman dengan teknik lekapan Yaitu sulaman yang ragam hiasnya dibentuk dari bahan lain Kemudian ditempelkan pada permukaan kain Sebelum anak-anak melakukan praktik Silahkan anak-anak mempersiapkan terlebih dahulu peralatannya Baiklah anak-anak ini sebabnya masih kelihatan polos ya? Iya bu Itu perlu ditambah hiasan agar lebih menarik lagi Baik anak-anak sebelum kalian melakukan praktik Silahkan mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu Baik bu 1. Pembidang 2. Gunting kain 3. Gunting benang 4. Pensil 5. Pembidang 6. Jarum sulam 7. Jarum tangan 8. Jarum pentul 9. Karbon jahit 10. Setrika 11. Papan setrika Baiklah anak-anak kalian persiapkan untuk bahan-bahannya 1. Jilbat segi 4 2. Kain tafeta untuk lekapan 3. Prisling 4. Benang payung 5. Benang bawah 6. Biasan payat 6. Menentukan letak hiasan pada jilbab 7. Sematkan jarum pentul Agar pola tidak bergeser Ada beberapa motif yang bisa digunakan di sini Seperti motif flora maupun motif fauna Pada kesempatan kali ini Kita akan menggunakan motif lingkaran dan garis lurus Untuk mendapatkan hasil yang menarik pada jilbab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya Melekatkan vislin pada kain lekapan Fungsi dari pelekatan vislin ini Agar kain lekapan tidak bertiras pada waktu digunting sesuai dengan motif yang diinginkan Dengan cara ditekan tidak boleh digosok agar hasilnya halus dan rapi Pada video pembelajaran kali ini Motif aplikasi yang digunakan berbentuk lingkaran Terima kasih telah menonton! Setelah selesai menggambar motif pada kain lekapan yang sudah diberi vislin Gunting motif yang berbentuk lingkaran tersebut Gunting motif lingkaran sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan Gunakan gunting kain yang tajam agar hasil rapi dan tidak bertiras Gunting motif yang berbentuk lingkaran sesuai dengan aka sagu Gunting motif Gunting motif Taera sentias yang tidak berbentuk lingkaran tersebut Terima kasih telah menonton Sebelum melanjutkan pembuatan sulaman aplikasi, terlebih dahulu jangan lupa gunakan pembidal Pembidal adalah cincin jari atau cincin jahit untuk menutupi jari pada waktu menyulam Agar jari tidak terluka terkena tusukan jarum Untuk selanjutnya, tempelkan guntingan kain lekapan tadi pada jilbab yang sudah diberi gambar motif Terima kasih telah menonton Agar peletakan motif lekapan tidak bergeser, beri bantuan tusuk jelujur pada bagian sisi motif Terima kasih telah menonton Setelah menempel kain lekapan dengan tusuk jelujur, kemudian pasanglah pembidang Dengan cara bagian satu pembidang diletakkan di bawah kain Dan satu bagian pembidang lainnya diletakkan di atas kain Selanjutnya, dikencangkan dengan pengait pada pembidang bagian atas agar kain tidak bergeser Fungsi dari pembidang ini Untuk membentangkan kain sehingga mudah disulam Dan untuk mencegah kerutan pada kain setelah hasil sulaman selesai Supaya hasil tusuk feston lebih rapi, ambil satu helai benang mawar yang akan digunakan untuk membuat tusuk feston Pilihlah warna benang yang sesuai dengan warna kain lekapan Setelah itu, mulailah dengan membuat tusuk feston Buat pada setiap pinggir motif kain lekapan yang sudah dibentuk Sesuai dengan motif yang sudah ditentukan Buatlah dengan rapi dan lakukan sampai selesai Untuk memperindah motif, diberikan tambahan tusuk rantai pada motif yang berbentuk lurus Dengan menggunakan benang payung Pemilihan benang payung Karena benang payung mempunyai helai yang lebih tebal daripada benang mawar Sehingga memberikan efek timbul Lakukan sampai selesai Untuk tahap akhir, berikan hiasan payet pada tengah-tengah motif lingkaran Agar memberikan kesan yang mewah pada hasil sulaman aplikasi yang telah dibuat Baiklah, bila dibandingkan dengan jilbab yang tadi yang masih polos-polos saja Setelah diberi hiasan dengan sulaman aplikasi Maka jilbab ini kelihatan semakin cantik dan menarik Demikian hasil akhir produk kreasi cantik jilbab dengan sulaman aplikasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!